kalian ini orang aja sudah mengapa mencoreng nama aja dari dulu kita Islam kalian tiba-tiba jadi kafir merongrong Islam bersuara besar-besar di medsos mau ajak orang-orang kafir apa maksud kalian mereka menghandle orang-orang seperti kalian begitu Nabi Muhammad wafat kalian langsung kafir kamu ikut orang-orang kenapa begitu begitu beliau wafat langut banyak orang kafir kenapa coba dipikirkan pernah enggak kalian pikirkan begitu dalam otakmu tahu dalam pikiranmu tahu enggak 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 kenapa Naza coba karena kamu pernah enggak Naza pikirkan begitu beliau wafat banyak orang yang kafir banyak orang yang murtad ini kenapa karena dalam hati-hati tidak ada apa di sana Naza Naza ada apa di sana Naza sehingga begitu beliau wafat banyak orang yang murtad tempat banyak orang yang kafir ya banyak orang yang meninggalkan agama Islam padahal mereka hidup pada masa baginda ya melihat semua perjuangan baginda salah dengan mengerti dati 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 dengan ajaran Islam Lalu kenapa mereka bisa murtad Naza tidak mungkin ke depan ini dalam rangka kalau bisa dalam rangka kita selaturahmi dan diskusi Oh ya nanti sampai sana potong leher hai 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 ya salam salam dan sejahtera bagi kita semuanya apa kabar saudara-saudara aku yang diberkati oleh Tuhan saya berdoa saudara-saudara semuanya diberkati ya shalom salam damai sejahtera dan salam sukacita bagi saudara-saudara semuanya dimanapun saudara berada yang menyaksikan video ini damai sejahtera dan berkat-berkat Tuhan melimpah menjadi doa Pastor Daud buat saudara semuanya ya kali ini kita akan menyaksikan debat terbuka antara Bang Effendi Usman yang meresponi tanggapan-tanggapan dari orang-orang Aceh yang menjadi satu sukunya dimana orang-orang Aceh dan melayani keberatan karena lewat pelayanan Bang Effendi Usman dan lewat pelayanannya di media sosial banyak orang-orang Aceh yang mulai rusik karena banyaknya orang-orang Aceh sudah menjadi umat Kristen pengikut Kristus dan melayani Tuhan mari sama-sama kita dengarkan bagaimana Bang Effendi Usman harus menjawab dengan tegas kepada rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan sekampung rekan-rekan satu suku dari Aceh kita saksikan saudara Hai lanjut nada tiba-tiba jadi berkambungnya ke islam ya tuh siapa yang merah ke islam tidak ada yang marah ke islam tidak ada yang marah ke islam tidak ada yang marah teman-teman bapak-bapak ibu semuanya apakah saya kita bahas Islam tidak kapan kami bahas Islam kami tidak pernah bahas kalian di sini masuk ngomong-ngomong ini koma-kristian di mana sesatnya kami sekarang kamu luruskan coba bahasa Indonesia bahasa Indonesia kamu bahasa Indonesia iya tunjukkan dimana 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 gimana sesatnya ini jangan-jangan ini muridnya sih utusannya si Grunda jangan sebut nama dia Bang Nek kita dengar jangan sebut nama dia nanti dia besar kepala silakan Oh nama aku disebut-sebut iya nama aku disebut-sebut disana jangan Oh ya beres deh Hai nasa coba sebut karena saya nah dimandipin menghina dimana kami menghina dimana kami bengkok silakan kamu luruskan kami salah jalan bawa kami ke jalan yang benar jangan kamu cacimaki kalau kamu cacimaki jangan-jangan kamu yang bengkok selama ini Halo Nasa justru pun iya justru malah kita nanya apakah itu yang Tuhanmu ajarkan kan tidak iya kalau art gini kalau memang Tuhanmu tidak ajarkan itu berarti kau tidak mengikuti ajaran Tuhanmu bertobatlah kau kembali kepada ajaran Tuhanmu ayo Nasa jangan framing Nasa ya ini komal Kristen bukan komal Islam iya saya tahu kalian bahaslah Kristen jangan kami bahas Kristen yang mana yang disinggung kenapa kalian marah dengan orang Aceh kenapa mau bermusuhan dengan orang Aceh apa maksudnya dengan orang Aceh kalau mau kafir-kafirlah kalian tidak musuh kita Nasa getak-getak Aceh kamu disini kita bilang Aceh yang cantik yang istimewa yang berkah tidak pernah kita enggak hina kasihan aku tengok kalian ini kalian ini sudah sesat kalian mau ajak orang sesat kalian dah kafir mau kafirkan orang saya yakin dalam hati kalian itu dengar dulu saya yakin dalam hati kalian itu kalian tahu kalian sudah kafir sudah sesat sudah salah tapi enak kami masih apa yang lebih karena itu sudah ketentuan Allah dalam Alquran mengatakan bahwa Allah itu menyesatkan orang disesatkan itu suku kuris ini siapa yang berkata Islam ke kafir saya Kristen bukan yang bilang bilang Allah dari Islam ke kafir enggak saya iya Nasa dengar ya iya dikitab kalian itu adalah suku kurai bukan orang nasrani baca nggak baik-baik suku kurai seperti itu kalian ini orang Aceh sudah mengapa mencoreng nama Aceh dari dulu kita Islam kalian tiba-tiba jadi kafir merongrong Islam bersuara besar-besar di medsos mau ajak orang Aceh kafir apa maksud kalian dimana saya rongrong di abad ke-12 waktu Islam masuk ke kerajaan ini nggak papa Bang Azhar kalau mereka mengaku memang darah Aceh mereka sekarang sudah mutat sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan nggak apa-apa nggak papa kita tentang mereka ini kalau bisa eh ajaklah semua semua orang-orang Aceh yang sekarang sudah meyakini Yesus sebagai Tuhan untuk mendroktin pikiran orang Aceh supaya mengikuti mereka nggak papa kita mereka terima tentang mereka dia bilang bang bila berlebihan juga wajah dan tidak akan sempat bengkaknya besok nami hosnya pandi Aceh pandi Aceh nanti payah nasihat juga payah nasihat juga jadi lagi-lagi Indonesia pakai Indonesia pakai saya lebih suka kurang 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 langit bahasa Aceh tidak boleh bahasa Indonesia pakai pakai bahasa Indonesia supaya semua orang tahu ya gini gini sebentar 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 Bang Naza ngomongnya pelan-pelan ya tunjukkan bahwa Islam rahmatanil alamin ya tidak menjelaskan orang kafir nadanya memang harus seperti ini bukan saya marah tunjukkan lakum dinukum waliyadin tunjukkan le ikrohafidin Nah silakan silakan bicara abu-laku bakar berjuang dulu berjuang orang-orang seperti kalian tahu tak waktu Nabi Muhammad wafat Nabi Abu Bakar kemudian melanjutkan mereka menghendal orang-orang seperti kalian begitu Nabi Muhammad wafat kalian langsung kafir kamu ikut orang-orang nah kenapa begitu begitu beliau wafat yang banyak orang kafir kenapa coba dipikirkan pernah nggak kalian pikirkan dalam hati tahu dalam otakmu tahu dalam pikiranmu tahu enggak 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 kenapa Naza coba karena kamu pernah nggak Naza pikirkan begitu beliau wafat banyak orang yang kafir banyak orang yang murtad ini kenapa karena dalam hati-hati tidak ada apa di sana Naza 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 ada apa di sana Naza sehingga begitu beliau wafat banyak orang yang murtad banyak orang yang kafir ya banyak orang yang meninggalkan agama Islam padahal mereka hidup pada masa baginda ya melihat semua perjuangan baginda Tidak deh nah lalu kenapa mereka bisa murtad Tidak tidak mereka itu kenapa bisa murtad Naza kenapa bisa murtad Naza coba jelaskan coba jangan terhadap saya saya tidak murtad kamu murtad kamu tahu bukan ketika baginda meninggal kamu bilang itu banyak orang yang murtad oke nah kenapa mereka bisa murtad Naza padahal mereka akan sama-sama berjuang di jalan Allah masa baginda Iya kamu dulu juga berjuang di jalan Allah kamu dulu Islam bukan jangan bicarakan saya jangan bicarakan saya coba kamu bicara coba-coba kamu tidak orang yang murtad sekarang sama tiada beda dalam hati mereka sudah kena khatamallahu ala kulubi wa ala sam'ihim wa ala abu suarhin kah kekenangan nah kalau saya sudah kena itu terus apa urusannya dengan kamu kalau saya sudah kena ayat Al-Quran yang kamu bawa biar kamu duduk diam di rumah tak masalah kalau memang itu sudah kena pada saya terus apa urusannya dengan kamu Naza tidak ada urusan lagi nah lalu kamu suruh saya supaya saya tidak berbicara di media sosial saya tidak bersaksi di media sosial saya tidak memberitakan injil di media sosial saya berdosa sama Tuhan saya karena saya bersaksi saya memberitakan injil karena perintah Tuhan karena perintah firman perintah Alkitab saya tidak bisa pulang ke Aceh untuk memberitakan injil di Aceh tetapi lewat media sosial injil suara saya yang saya beritakan didengar di Aceh amin haleluya itu Naza seharusnya Naza harus pikirkan apabila yang masih ada oknum-oknum dari daerah kita dari daerah Aceh ya putra putri Aceh yang masih terikat dengan narkoba ini bikin malu Aceh yang masih terikat dengan sek bebas ini bikin malu Aceh yang suka mempermainkan apa namanya hukum ini bikin malu Aceh yang masih terikat dengan ganja ini bikin malu Aceh sebentar Bang pendi ya ini bukan mau ikut campur sebentar curabang ketika dia bilang tadi curabang kan dengar ya pada masa hidup baginda Nabi Muhammad SAW wafat begitu beliau wafat banyak orang yang murtad nah kenapa ini curabang padahal mereka hidup di jamannya beliau begini-begini dan berjuang bersama-sama dengan beliau Oh syariat memberitakan bersama-sama dengan beliau berperang bersama-sama dengan beliau kenapa mereka bisa murtad Bang baru nanti abang curabang bicarakan tentang saya Oke baik ya jadi maksud yang dimaksudkan kenapa setelah Rasulullah wafat banyak orang yang murtad ini sebagaimana nasihat Abu Bakar ya membaca firman Allah yang dituang di dalam surat Al-Imran Muhammad itu tidak lain adalah seorang Rasul sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul apakah jika ia wafat atau dibunuh kau berbalik ke belakang murtad jadi jadi klimaknya disitu Bos terus Bos ya barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendadangkan mudarat kepada Allah sedikitpun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur jadi penegasan Abu Bakar disitu mengutip firman Allah bahwa sebagaimana Rasulullah telah bersusah payah menyelamatkan umat jahiliyah dari menuhankan Tuhan yang tidak layak disembah kemudian setelah Nabi wafat apakah kalian ingin menjadi jahiliyah kembali ini penekan penekanannya Bos yaitu itu maksud murtad disitu yaitu jadi penekanannya disitu jadi Abu Bakar itu membaca surat Ali Imran itu ayat 144 dan pada saat itu kan Umar merasa merasa sangat sedih bahkan beliau juga ingin menyusul Nabi karena terlalu cintanya kepada Nabi jadi pada saat itu kan Abu Bakar jadi memberi nasihat Muhammad itu manusia biasa sama seperti kita dia juga pasti akan dijumpai oleh ajalnya jadi kalau kamu sayang sama dia kamu ikuti apa yang telah dibawa sama dia jangan jadi murtad kembali itu penekanannya oke lanjut sekarang saya tanya sama Bang Pendi boleh Bang Pendi ya ya silahkan eh maaf eh sebelum saya nanya tadi teman saya Abang Naza agak sedikit eh marah ya karena kenapa karena Bang Pendi memberi nama-nama daerah di belakang nama Bang Pendi Aceh sebenarnya dia marah kepada saya bukan gara-gara saya nama saya Pendi Aceh itu sebenarnya saya sudah hapus nama Aceh selama dua minggu jadi alasan alasan Pendi ini membuat nama Aceh lagi kenapa ini nah semak ketika saya menghapus nama Aceh saya melihat semakin banyak orang Aceh yang mencaci maki saya bahkan ada yang mengatakan si Pendi itu sudah terbongkar identitasnya dia bukan orang Aceh dia orang Sumatra ketika saya terbongkar kata dia ketahuan nama akun saya saya buang saya ganti ke Pendi Asia ya dan Pendi Sumatra nah dia bukan orang Aceh ternyata masih banyak lagi komentar-komentar yang begitu dan sangat banyak komentar yang dibawah saya ini dibilang babi anjing haram jadah semua semua dari Aceh jadi saya berpikir bahwa mereka marah bukan gara-gara nama Aceh ya tapi saya percaya kepada Yesus dan saya bersaksi di media sosial saya memberitakan Injil di media sosial ini yang membuat mereka marah itu cur abang gini sebenarnya kalau memang cur abang mau pakai Aceh sinaza pakai Aceh ya silahkan hak masing-masing ya bukan hal masing-masing tapi gini bahwa itu maksudnya kalau memang abang aslinya itu bukan Aceh lahirnya bukan di Aceh orang tuanya bukan di Aceh itu juga dianggap salah kalau abang kasih nama Aceh di belakang nama abang ini seolah-olah abang itu abang itu orang Aceh padahal bukan jadi siapa efek sampingnya itu ya masih masyarakat Aceh ya betul Bang betul itu tapi sayangnya abang ini lahir orang tua dan dia darah Aceh lalu apakah dia bahwa harus membuangnya tidak mengakui dia orang Aceh saya enggak setuju itulah makanya itulah makanya saya bilang tadi kalau enggak enggak setuju gimana enggak abang enggak setuju apanya maksudnya saya setuju setuju saja kalau Bang Pendi memang lahirnya di Aceh orang tuanya orang Aceh oke gini Bang biar gampang gini Bang gini Bang untuk membuktikannya ya Abang nonton YouTube ada orang-orang yang datang ke rumah Bang Pendi mewawancarai orang tuanya dan membujuk orang tuanya untuk untuk tampil di YouTube supaya mengajak Bang Bang Pendi kembali lagi dan itu jelas di Aceh abang bisa lihat lokasinya dimana dan orang-orangnya siapa kalau abang masih bilang dia bukan orang Aceh artinya mereka juga pembohong itu aja yang bikin YouTube-nya pembohong mamak saya juga sebutkan nama pesantren yang saya yang yang mamak saya antarkan saya kalau Bang Bang Pendi ini orang Aceh yang namanya kita sesama Aceh itu kibankah udah berkah maaf-maaf menyoba bahasa agat hampir jika tanya menyerti sama Aceh berarti lagi bohong kreng nanya minyak 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 merupakan jadi begitu dekrat kakak ke akarban kita itu kalau kita sudah kenal eh saya yakin Bang Pendi sekarang bukan di Aceh nyomong ini iya iyalah iya iya jelas-jelas aku saya juga nggak di Aceh lagi kapan ada waktu main ke Aceh Bang Pendi saya pernah beberapa saya pernah saya pernah beberapa kali ke Aceh ya ke Banda Aceh aku tak ingin tapi kan enggak mungkin saya keluar-keluar Iya enggak tapi eh balik ke Aceh eh mungkin kedepan ini dalam rangka kalau bisa dalam rangka silaturahmi dan diskusi Oh ya nanti sampai ke sana potong leher kamu ya kamu jamin potong leher orang di luar orang di luar kamu orang di belakang kamu sudah siap dengan pisau jadi kemarin-kemarin saja sudah bertipu iya bang dari kemarin-kemarin sudah ditantangin datang kau sini leher memutus katanya bang bang curabang curabang hahaha saya curabang sudah sudah kenyang dengan dengan kata-kata seperti itu sudah kenyang ya dengan ancaman-ancaman saya sudah kenyang curabang bahkan ancaman itu membuat saya semangat di dalam memberitakan Injil kenapa agar orang-orang yang saya kenal orang-orang yang saya tahu itu bisa berubah pola pikirnya jangan kita ketika melihat orang murtad kita marah apa urusannya kita marah dia murtad ya biarlah urusan murtad Oh katakanlah dia masuk neraka ya itu urusan dia masuk neraka ya kecuali ketika dia murtad dia menghina iman kita dia menghina agama kita dia menghina kitab kita dia menghina Tuhan kita dia datang ke rumah kita mengajak kita untuk masuk agama Kristen ini baru kita marah ini karena saya tidak saya saya di saya di di media sosial curabang ya saya harus bersaksi saya harus memberitakan Injil harus Abu Ubaidah sabar sebentar Abu Ubaidah sabar sebentar harus saya bersaksi harus saya beritakan Injil untuk apa agar saudara-saudara seiman saya tidak masuk agama lain saudara-saudara seiman saya tidak tidak meninggalkan kekristenan saudara-saudara seiman saya kuat imannya ini tujuan saya dan saya sangat bersyukur banyak orang yang selalu berkata typingnya Bang Pendi terima kasih saya sangat bersyukur komal ini bisa menguatkan iman saya saya bisa ditegukan saya banyak dapat pelajaran kesaksian Bang Bang Pendi itu sangat memberkati hidup saya sangat memberikan motivasi kepada saya ini Bang jadi abang berharus berpikir luas Bang itu curabang coba berjuang bang pikir Kenapa gara-gara gara-gara agama kita bisa membenci gara-gara agama kita bisa memusuhi biarlah dia mas mau keluar dari agama Islam biarlah dia keluar enggak ada urusan lagi dengan kita tapi begini Bapendi yang namanya orang aja itu konsisten dan eh eh pegang eh teguh terhadap janji-janji janji apa coba janji apa maksudnya gini saya saya lah saya orang Aceh belum pernah saya mendengar orang Aceh itu pegang janji-janji janji apa yang abang maksud coba maksudnya gini jadi ini berkenaan dengan apa yang Bapendi tadi disampaikan saya sepakat bahwa selama Bang Pendi walaupun sekarang Bang Pendi sudah eh meyakini Tuhan eh Yesus itu sebagai Tuhan selama Bang Pendi tidak menjelek-jelekkan Islam tidak ada upaya untuk melakukan pengkristianisasi terhadap orang-orang Aceh tidak mengajak eh teman-teman dari Aceh untuk ikut Bang Bang Pendi itu bagi saya tidak ada masalah terhadap maksud yang apa ya maksud yang yang saya bilang tadi orang Aceh itu penges pegang janji kalau Bang Pendi di mulut lain bicara lain kelakuannya lain itu patal Pak Pendi ya tunjukkan saja setelah saya setelah saya percaya Yesus ya tunjukkan saja kelakuan apa yang kurang menyenangkan hati Abang pikiran Abang selama Abang nonton live saya kapan saya pernah menjelekkan agama Islam silahkan Abang tulis dan Abang rekam tidak pernah tidak pernah orang yang memaki-maki Pendi yang banyak orang yang menjadi maki saya Oh masalah nama Aceh saya sudah pernah hapus nama Aceh dua minggu saya hapus nama Aceh sudah Abang tahu bagaimana orang Kristen yang masuk agama curabang kami orang Kristen biasa saja Bang tidak seheboh tidak seheboh orang Abang kami sering mendengar Oh di komal tertentu ada orang yang bersyadat lagi kami biasa mau dia bersyadat mau bagaimana biasa Hai karena apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah tergenapi semuanya ini semuanya itu curabang jadi curabang harus berpikir dengan akal yang sehat ya saya dulu seperti ini saya dulu seperti saya dulu seperti curabang saya dulu seperti curabang ini maksudnya gini ya bentar curabang Iya ini seperti ada yang tulis ya donbitan curabang tahu kan donbitan si si siapa itu mu'alaf yang apa itu kainama ya Bagaimana mereka menjelekkan Alkitab bagaimana mereka mentafsirkan Alkitab bagaimana mereka menghina Tuhan Yesus bagaimana mereka bilang Oh Yesus itu Nabi kami loh agamamu keluar agamamu itu tahun berapa ya kok berani bilang Yesus itu Nabi kami diundang ke mana-mana bang ngomongin tentang Alkitab kapan kapan pernah curabang melihat kainama ngomong tentang Al-Quran dan ngomong tentang Nabinya kapan pernah kapan pernah curabang melihat donbitan ngomong tentang Al-Quran dan hadis dan ngomong tentang Nabinya tidak pernah menceritakan tentang Nabi Muhammad adab akhlak kebaikan-kebaikan tidak pernah sementara dalam sebuah hadis hadis dikatakan apa aku diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia liutam mimam makariman akhlak aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia nah ini harusnya dikembangkan ini diceritakan oleh para mu'alaf-mu'alaf ini enggak mu'alaf sampai sampai mu'alaf sampai kapanpun Alkitab yang dia bawa di masa dalam kekristenan dia membawa dia Alkitab dia bahas masuk agama Islam juga dia bahas Alkitab kapan dia bahas Al-Quran terus nentang-nentang coba-coba nentang pendeta nentang para penginjil nentang kami orang kristen kami terima sebenarnya tapi kami tahu sadar diri hukum penistan agama mengintai kami ya pasal itu akan mengintai kami Felixio itu selalu Alkitab yang dia bahas Yesus Yesus bukan Tuhan seandainya kami kembali kepada Curabang misalnya Curabang ini bukan Tuhan itu bagaimana coba Curabang pikirkan saya saja tidak berani disebut itu Tuhan Curabang ini dia bukan Tuhan itu gimana pasti orang Curabang marah marah benar lalu lapor kepada pihak yang berwajib akhirnya kami ditangkap tapi kami tidak melakukan itu ya gini Bapak Indi saya rasa kan saya rasa eh para-para apologi dan orang-orang yang awalnya dari Kristen kemudian tempat hidayah Allah masuk Islam kemudian menjelaskan tentang Alkitab ya demikianlah diskusi atau debat terbuka yang harus dilakukan oleh Abang Effendi Usman menghadapi teman-teman sekampung yang keberatan kalau Abang Effendi Usman memberitakan Injil keselamatan setelah dia murtad dan menjadi seorang hamba Tuhan kita doakan agar Abang Effendi Usman ini tetap tegar semangat dan dengan roh keberanian yang daripada Tuhan akan membawa dia terus menerobos semua orang-orang yang ada sesuku atau sekampungnya dan membawa mereka menjadi jiwa-jiwa yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi korban ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan baik saudara-saudara kini berkati oleh Tuhan terima kasih banyak buat disini dan saudara untuk telah menyaksikan video ini sampai akhir jangan lupa dukung channel ini terus dengan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya karena dengan demikian saudara ikut dan turut melayani bersama-sama dengan Pastor Daun sampai jumpa di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati Shalom